Apa yang terjadi pada Android One, cukup sulit dipahami. Google terkesan nggak mau ngomongin Android One lagi. Mereka menghapus indeks pencarian halaman Android One dari Google Search, bahkan udah lama ya nggak mengupdate halaman Android One. Kalau kalian buka halamannya, dan harus ngetik manual ya, karena udah susah kalau di Googling, terlihat daftar perangkat Android One masih stuck di smartphone jadul era Android 10. Nggak ada tanda-tanda kalau Google masih mengurusi Android One ini. Nokia sebagai brand yang rutin merilis smartphone Android One juga cukup membingungkan, karena di satu sisi mereka masih merilis smartphone Android One baru, meskipun banyak yang udah nggak masuk market Indonesia. Tapi di sisi lain, mereka seperti nggak terlalu bangga lagi ngomongin Android One. Terbukti, Nokia sekarang udah nggak lagi menyebutkan branding Android One ya di halaman official produk-produk smartphone yang mereka rilis, dan hanya menyebut powered by Android aja. Padahal dulu, branding Android One ini merupakan salah satu hal yang paling mereka banggakan dari smartphone Nokia, dan jadi salah satu poin marketing utama. Nah, apalagi kalau kita ngomongin smartphone Nokia yang masuk resmi ke Indonesia. Kayaknya dari banyak seri yang masuk ke sini, udah nyaris nggak ada lagi yang masuk ke program Android One. Xiaomi yang dulu juga rutin merilis Android One dengan Mi A-series, dari Mi A1 sampai Mi A3 ya, itu juga seperti inggan merilis smartphone Android One lagi. Begitu juga dengan banyak brand lainnya. Dan update yang diberikan pun, itu juga jadi semakin lambat. Contohnya aja smartphone Android One gua, Nokia 5.3, yang dijanjikan dapet 2 kali upgrade Android, dan 3 tahun security update bulanan. Sampai sekarang masih mentok di Android 11. Padahal harusnya ini udah sampai di Android 12, dan security updatenya juga masih stuck di September 2022, padahal jaminannya sampai sekitar April 2023. Ini kurang sesuai juga dengan apa yang dijamin oleh Google dan Nokia di Android One saat gua beli dulu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di Android One, dan gimana nasibnya di tahun 2023 ini? Kenapa Google kayak terasa anggan ya, menetapkan kejelasan status dan masa depan Android One, padahal kenyataannya terlihat seperti stagnan dan mati suri. Gua Fabian dari Gap.com.no, dan subscribe kalau kalian suka ngikutin perkembangan gadget dan teknologi kayak gini. Dan sebaiknya gua mulai jelasin dulu ya, apa itu Android One dan latar belakang munculnya Android One ini. Jadi sebelum era Android One, Google menawarkan beberapa smartphone Android yang berjalan dengan pure Android experience. Mirip seperti yang ada di Google Nexus waktu itu, dengan nama Google Play Edition Device atau GPE Device. Nah, berbeda dengan smartphone Android lain yang rata-rata mendapatkan skin atau rom custom ya, dari masing-masing brand dengan berbagai aplikasi bawaan mereka juga, Google Play Edition Device ini hadir dengan pure Android experience, yang bersih tanpa blood wear, dan tanpa modifikasi dari brand yang merilisnya. Saat itu ada beberapa GPE Device yang cukup terkenal ya, seperti Samsung Galaxy S4 Special Edition, terus HTC One, Sony Xperia Z Ultra, Motorola Moto G, dan yang paling populer HTC One M8, yang dirilis di tahun 2014. Nah, setelah itu Android One muncul, menjadi program penerus ya, dari program Google Play Edition ini. Visi utamanya sama, menghadirkan smartphone Android dengan experience stock Android, tanpa modifikasi skin, tanpa banyak blood wear, dan duplicate apps ya, terus murni pure Android experience, supaya smartphone yang dirilis dengan Android One ini, memiliki performa yang ringan, baterainya awet, bersih dari blood wear, dan punya tampilan serta experience yang sama, meskipun beda-beda brand. Nah, ada banyak smartphone populer yang dirilis dengan Android One ini ya, dulu ya, dari Xiaomi, ada Mi A1 yang sempat populer banget di Indonesia, berlanjut sampai ke seri Mi A3, terus Nokia pun akhirnya juga masuk, jadi brand yang paling rajin, dan paling konsisten ya, merilis smartphone Android One. Salah satunya Nokia 53 yang masih gua pake sampai sekarang, terus Nokia 83, dan masih banyak seri lainnya. Terus ada juga Motorola, LG, bahkan Infinix juga pernah merilis Infinix Note 5, yang pake Android One juga. Saat itu, berat dan kompleksnya ROM Android bawaan brand yang udah di-custom dengan berbagai macam skin, fitur, tampilan, bahkan seringkali bandering ya, dengan berbagai aplikasi bawaan dari brand atau rekanan brand, itu bikin keberadaan Android One terdengar sangat menarik. Selain menawarkan experience yang clean, responsif, juga dijanjikan lebih up-to-date, bahkan dapet jaminan upgrade versi Android pula, minimal sampai 2 tahun perilisan. Sesuatu yang cukup jarang ya, bisa kita dapetin dari berbagai brand smartphone saat itu. Tapi kemana Android One sekarang? Setelah bertahun-tahun, hardware makin berkembang. Smartphone yang dulu performanya terbatas, kapasitas storage-nya terbatas, khususnya yang di kelas mid-range kebawah ya, di harga yang relatif sama, sekarang jadi semakin kencang dengan kapasitas storage yang besar. Android pun semakin mateng ya, dan juga efisien, begitu juga dengan ROM custom dari brand ya, yang awalnya mungkin terasa berat dijalankan, sekarang jadi terasa ringan, meskipun dengan banyak kustomisasi skin, tampilan, dan fitur yang ditambahkan. Nah, perlahan orang pun seolah lupa dengan Android One, bahkan mungkin abai ya, dengan kelebihan yang ditawarkan. Mereka udah ngerasa nyaman pake MIUI di smartphone Xiaomi misalnya, atau One UI di smartphone Samsung, dan berbagai custom OS dari berbagai macam brand smartphone yang mereka pake, dan lebih melihatnya sebagai keunikan, dan juga karakter dari smartphone tersebut. Belum lagi dari sisi brand, bandering aplikasi buatan mereka sendiri, atau aplikasi dari rekanan, dan juga berbagai fitur custom yang seringkali memasukkan layanan ya, atau juga iklan buat pengguna, ini jadi salah satu sumber pendapatan ekstra selain jualan device. Ini semakin membuat program Android One terasa kurang menarik ya, dan juga kurang menguntungkan bagi banyak pabrikan. Dan ketika suatu program mulai diabaikan oleh pengguna, dan nggak lagi disupport oleh banyak pabrikan, maka hampir dipastikan program tersebut akan stagnan dan jalan di tempat. Mungkin itulah yang terjadi dengan Android One yang pada akhirnya seperti mati suri di tahun 2023 ini. Memang masih ada sedikit denyutnya, terbukti masih ada perangkat Android One baru yang dirilis oleh Nokia, seperti Nokia X-series misalnya, tetapi jumlahnya nggak banyak, dan ini pun nggak dirilis ke semua market. Sedangkan dari brand lain, nyaris nggak ada guys. Update dan upgrade smartphone Android One yang udah dirilis pun terasa semakin nggak jelas. Seperti yang gue sempat mention di awal tadi, Nokia 5.3 gue untuk di region Indonesia ini udah terkesan nggak begitu terurus. Sampai di era Android 13 udah dirilis, update Android 12 pun belum gue dapetin ya, dan belum di-roll out. Bahkan security update bulanannya pun dibiarkan stuck di bulan September tahun kemarin. Bahkan ada bug yang sangat mengganggu ya di Nokia 5.3 yang sampai sekarang belum juga diperbaiki. Salah satunya bug smartphone reset sendiri saat kita scroll cepat Google News Feed. Dan ini sering banget terjadi, dan sangat miris ya, sebenarnya terjadi di sebuah smartphone Android One yang harusnya rutin dapet update, apalagi masih dalam masa support-nya. Sebenarnya upgrade Android 12 sih sempat dirilis ya untuk Nokia 5.3 di sebagian market seperti Malaysia, India, dan yang lainnya di bulan September kemarin. Tetapi sepertinya ada bug serius yang bikin nge-break, jadi ditarik lagi dan belum ada kabarnya lagi sampai sekarang. Dan kalau nantinya dirilis pun, upgrade ini terasa udah terlalu lambat, jauh lebih lambat dari apa yang jadi visi utama Android One. Secure, up-to-date, dan easy to use. Dengan semua situasi ini, sebenarnya nggak salah juga kalau ada yang mengasumsikan ya masa depan Android One ini udah nggak begitu jelas. Bahkan nggak salah juga kalau ada yang mengasumsikan kalau Android One udah mati suri. Karena sepertinya Google udah nggak passionate lagi terhadap Android One. Begitu juga banyak pabrikan smartphone lain. Nokia yang sampai saat ini jadi tulang punggung smartphone Android One pun sepertinya sudah nggak terlalu gencar ya dalam merilis dan memasarkan smartphone Android One ke market yang lebih luas. Bahkan dalam mengupdate Android One yang udah dirilis juga terlihat semakin lambat. Jadi passion dari Google dan juga brand smartphone untuk memajukan Android One dengan rutin merilis device dan menjaganya tetap up-to-date seperti divisi awal pun. Ini terasa semakin pudar. In the end, di tahun 2023 ini mungkin kita nggak akan lagi mendapati smartphone Android One baru yang resmi dirilis di Indonesia. Tapi setidaknya, legasi dari Android One masih tetap ada. Beberapa brand meskipun tanpa embel-embel branding Android One dan tanpa program Android One punya lini smartphone yang masih memberikan experience stock Android atau at least mendekati stock Android. seperti Google Pixel, kemudian Asus Zenfone, Sony Xperia, dan hampir semua lini smartphone Android dari Nokia. Setidaknya buat kita yang penggemar pure Android experience, kita masih punya pilihan meskipun bukan Android One. Sebenarnya gue sendiri rindu setiap brand punya seri Android One-nya masing-masing. Sebuah pilihan smartphone dengan pure Android experience terbaik ya, yang bersih, simple, tanpa bloodware, efisien, dan rutin kebagian update. Tapi, dengan kondisi Android One yang terkesan mati suri ini, harapan itu nampaknya terlalu tinggi. Google memang belum menyatakan akhir dari perjalanan Android One. Tapi, dengan semua kondisi yang ada, kita bisa menilai bahwa masa depan program Android One sedang nggak baik-baik aja. Jadi, itu guys ya yang bisa gue share hari ini tentang gimana kabar Android One di tahun 2023. Kalau ada pertanyaan atau punya pendapat lain tentang Android One dan masa depan Android One ini, silahkan sampaikan di kolom komentar. Gue Febian, pamit dulu guys. Sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya. Besok.